...salah satu benda yang paling diburu di dunia. Keindahan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya memiliki nilai sangat tinggi. Logam mulia ini menjadi komoditi berharga yang sudah sejak lama selalu diagungkan. Karena faktanya kita tidak bisa mendapatkan emas begitu saja. Hanya kawasan-kawasan tertentu di dunia yang dianugerahi kekayaan sumber emas dan untuk mendapatkannya pun dibutuhkan proses. Pengirsa, malam ini on the spot memilih tujuh gunung luas di dunia yang menghasilkan logam mulai dengan nilai rupiah tak terhingga. Berikut daftarnya. Gunung emas pertama adalah tambang grassberg atau yang lebih dikenal dengan tambang freeboard di Papua. Tambang grassberg merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang kembaga terbesar ketiga di dunia. Operator yang menangani tambang ini adalah Ferte Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper & Gold yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka menguasai sebagian besar saham sementara pemerintah Indonesia hanya memiliki kurang dari 10% saham yakni 9,1%. 2013 lalu, Freeport menginvestasikan dana sebesar 35,7 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Dalam pertahunnya, mereka mengeluarkan biaya rata-rata sekitar 7,15 triliun rupiah. Mereka menargetkan bisa memproduksi sekitar 240 ribu ton biji setiap harinya. Pada periode tiga bulan pertama atau kuartal satu tahun 2013, Freeport menjual emas sebanyak 6,15 ton emas. Jumlah ini menurun dari penjualan emas dalam periode yang sama jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mampu menjual 8,3 ton emas. Total pada 2012, Freeport mampu menjual emas dari tambang grassberg sebesar 28,5 ton. 2013 lalu, tambang ini ditargetkan bisa menghasilkan 38 ton emas dalam setahun. Namun, karena tambang ini sempat amruk pada Mei 2013 dan butuh beberapa bulan untuk melakukan pembenahan, target ini kurung tercapai. Meski begitu, radikat tambang grassberg sebagai gunung emas terbesar tak terelakkan. Diperkirakan, cadangan emas milik VT Freeport Indonesia di Papua saat ini mencapai sekitar 1,899 ton emas. Dan cadanganan tambang emas ini rencananya bakal digarap hingga 2042. Selanjutnya adalah tambang Yana Kocha yang berada di Peru. Berlokasi di Pegunungan Andes, Yana Kocha merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia. Berlokasi di Pegunungan Andes, Yana Kocha merupakan tambang emas terbesar kedua di dunia dan terbesar di Amerika Latin. Sejak dibuka pada 1993, ada tiga lahan tambang aktif di Yana Kocha. Sejak 1993 hingga 2012, tambang ini sudah memproduksi lebih dari 808 ton emas. Yana Kocha dimiliki dan dioperasikan oleh produsen emas yang berbasis di Colorado, yaitu New World Mining. Mereka menguasai 51,35 persen kepemilikan dan disanya dikuasai kompanya Deminiaz Buenaventura. Pada 2012, Yana Kocha memproduksi 40 ton emas. Pada 31 Desember 2012, mereka memiliki aset yang terdiri dari 93 ton cadangan emas. Keberadaan tambang ini sempat mendapat protes dari penduduk Peru. Mereka menuntut salah satu proyek mereka dihentikan. Tentutan ini merupakan respons atas rencana New World yang akan mengeringkan tiga danau di kawasan Kayamarca. Kembali ke tanah air. Indonesia punya tambang emas lainnya, yaitu tambang emas di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Emas-emas batangan milik PT Aneka Tambang atau Antam sebagian besar berasal dari tambang ini. Setidaknya, setiap bulan, tambang Pongkor menghasilkan 200 kg emas batangan. Emas-emas ini dijual langsung di pasar dalam negeri. Jika produksi tambang Pongkor menurun, produksi Antam pun akan menurun. Seperti yang terjadi pada produksi Antam semester pertama 2011, di mana produksi mereka turun 10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Karena menurunnya kadar gigi di Pongkor. Kawasan tambang emas ini berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, Bogor. Tambang Pongkor ini diperkirakan memiliki usia tambang hingga 2019. Dengan cadangan dan sumber daya logam emas diperkirakan sebesar 41 ton. Keberadaan emas di Pongkor ditemukan oleh unit geomin pada 1981 dan mulai produksi pada 1994 setelah izin dikeluarkan pada 1992. Selain Dresberg dan Pongkor, tambang emas berikutnya terletak di Gunung Pani, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Tambang ini dikelola oleh PTJ Resources Asia Pasifik terbuka lewat anak perusahaannya PT Puncak Emas Gorontalo atau PEG. Mereka bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa Dharma Tani Marisa terkait penganggaran lahan tambang seluas 100 hektare tanah milik KUD yang lokasinya berada di tengah-tengah lahan tambang milik PEG seluas 7.000 hektare di Gunung Pani. Pengembangan tambang selanjutnya dilakukan oleh dua anak perusahaan C-Resources lainnya. PT Gorontalo Sejahtera Mining mengelola 7.000 hektare milik PEG dan perusahaan patungan atau joint venture antara PEG dan KUD menggarap 100 hektare milik KUD. Pada kuartal pertama tahun 2014, J-Resources berhasil memproduksi emas 1,3 ton emas atau 63% dari jumlah produksi 2013. Tahun ini mereka menargetkan bisa memproduksi 6,5 ton emas. Tambang emas berikutnya berada di atas Gunung Malm Mountain. Ini adalah tambang open pit atau terbuka yang terletak di NYE County, Nevada, Amerika Serikat. Sekitar 89 km di utara kota Toneopa. Sekitar 89 km di utara kota Toneopa. Bagian besar pekerja tambang ini tinggal di sekitar Hadley dan Carvers. Tambang ini dikelola Kendros Gold Corporation, pemilik 50% saham. Mereka menjadi pengelola sejak 31 Januari 2003, setelah berakhirnya kerjasama dengan ECOB. Barrett Gold Corporation menguasai 50% sisanya dengan sebuah joint venture atau patungan yang dikenal dengan Smoky Valley Common Operation. Emas tambang ini terletak di tepi sebuah kaldera dengan bentuk sangat halus dan pertama diproduksi pada 1906. 100 tahun kemudian, tambang ini menghasilkan lebih dari 311 ton dan dicapai dalam periode 20 tahun. Pada 2009, emas dari tambang ini bernilai sekitar 100 triliun rupiah. Negara bagian Nevada masih punya tambang lainnya, yaitu tambang Cortez. Tambang ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tambang di pegunungan Cortez ini dikelola oleh Barrett Gold Corporation. Tambang terbuka dan juga bawah tanah ini mulai dioperasikan pada 1862 dengan tembaga sebagai produk utama pada era 1930-an hingga 1940-an. Tambang emas baru dibuka pada 1968 dan dihentikan produksinya pada 1976. Tambang emas kembali dibuka pada awal 1980 Pada periode 1998 hingga 2005, tambang ini menghasilkan lebih dari 31 ton emas per tahunnya. Pada kuartal pertama 2013, Cortez menghasilkan 10 ton emas. Bedanya, emas hasil tambang ini dinilai memiliki kadar lebih tinggi sehingga dihargai lebih mahal. Dengan potensi emas yang menjanjikan, berbagai fasilitas dibangun untuk mengembangkan tambang ini. Tambang Cortez diperkirakan akan hidup hingga 2025. Masih dari Amerika Serikat, tambang emas berikut ini bernama Bakron Goldmine. Ground Resources Corporation merupakan perusahaan pertama yang mengajukan izin untuk membuka tambang ini. Setelah 20 tahun berjuang, akhirnya proses produksi dimulai pada 2008 dibawah kembali.